Hai Ferdi Sembo divonis bebas tidak jadi dihukum mati Dapur berita artis terkini Hai guys semoga kabar anda baik-baik saja selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Mari kita cek fakta soal isu yang menyebutkan Ferdi Sembo divonis bebas tidak jadi dihukum mati Di tengah perkembangan kasus Ferdi Sembo yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J Banyak sekali kabar simpang siuri yang terjadi Termasuk soal informasi yang menyebutkan kalau Ferdi Sembo bebas dari ceritaan hukum tanpa alasan Hal tersebut sebagaimana yang terlihat di akun Facebook berita Indonesia? Dalam video tersebut tertulis informasi dengan judul Sembo divonis bebas Dalam judul video tampak dengan sengaja menyemarkan nama Sembo Gempar Sembo divonis bebas ada apa dengan Polri sambungnya Lantas apakah sebenarnya Sembo dibebaskan? Berdasarkan dari video yang memiliki durasi 9 menit 5 detik itu Tidak ada sama sekali pembahasan soal Ferdi Sembo yang terbebas dari ceritaan hukum Video tersebut justru lebih banyak memperlihatkan potongan-potongan video sidang etik Sembo oleh KKEP Sebagaimana diketahui dari hasil sidang etik yang digelar Sembo diputuskan diberhentikan tidak hormat dari kepolisian Kemudian ada juga potongan video wawancara sejumlah pihak dalam kasus pembunuhan berencana ini Misalnya saja penasihat Kapolri Ariantosu tadi mau Maupun Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Tegu Santoso Pernyataan dari berbagai pihak pun kembali dikutip oleh narrator video Namun lagi-lagi tidak sejalan dengan judul yang menyebutkan bahwa Ferdi Sembo bebas dan tak dihukum mati Sampai saat ini belum ada informasi yang menyebutkan bahwa Ferdi Sembo telah bebas dari ceritaan hukum Bahkan nyatanya kasus Ferdi Sembo ini baru masuk ke kejaksaan sebelum dilanjutkan persidangan Maka dari itu bisa dipastikan bahwa narasi yang mengatakan Ferdi Sembo terbebas adalah hoaks alias berita bohong Meredar kabar penemuan ruang rahasia Ferdi Sembo berisi tangan manusia Sebuah unggahan di Facebook supermaniac pada 22 September Mengklaim telah ditemukan ruang rahasia Ferdi Sembo yang berisi tangan manusia Melalui pantauan Dikomentari lebih dari 700 kali dan dibagikan kembali oleh 480 akun Berdasarkan reaksi di kolom komentar tak sedikit warganya telah nampak mempercayai pernyataan tersebut Segala keburukan Sembo selalu diraksakan mau sampai kapan kasus ini selesai Kata pengguna akun Facebook tersebut Lantas benarkah pernyataan tersebut? Faktanya gambar yang dicatut oleh akun supermaniac tidak ada kitanya dengan penemuan ruang rahasia Ferdi Sembo Lembar tersebut merupakan penemuan kuburan Masal kaum elit abad 15 di Peru Lebih tepatnya kuburan tersebut ditemukan di Provinsi Trujillo, Peru Secara lengkap temuan tersebut menghasilkan 25 orang yang didominasi oleh wanita Sedangkan usianya beragam mulai dari anak remaja hingga dewasa Sebagian besar ditemukan dalam posisi duduk dan kaki ditekuk Sehingga klaim bahwa foto tersebut berasal dari temuan ruang rahasia Ferdi Sembo adalah hoax atau berita palsu Untuk diketahui ARP Putri Cendrawati bernama Susi Karena mengelaskan klaim serupa Melutnya Sambo punya pintu rahasia yang merupakan tempat penyimpanan kejahatan Sambo Di dalam pintu rahasia itu di dalam dibuka ada banyak laki-laki polisi Yang diambil oleh organ tubuhnya dicadikan patung di dalam katanya Susi juga meminta polisi untuk membongkar ruangan tersebut Klaim Susi sentak saja sempat menggemparkan warganet Tolong dibuka itu pintu rahasia di belakang rumah Untuk penyiksaan Joshua itu ada pintu rahasia Kuncinya ada di lemari sebelah yang tempatnya sudah disiksa Namun pernyataan tersebut pun sudah pernah ditepis oleh kepolisian Piatnya melalui kadifumas polri Irjen Paul Deddy Prasetyo Menyebut itu adalah berita bohong Yang memastikan tidak ada pintu rahasia seperti yang diklaim oleh Susi Suak selalu itu kan itu sudah disampaikan oleh dokter forensik Ujar Irjen Paul Deddy Prasetyo Beredar kabar Ferdi Sambo telah difonis hukuman mati Beredar informasi yang mengklaim bahwa Ferdi Sambo selaku tersangka dari kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Sahyosua Huta Barat Alias Brigadir J telah mendapatkan fonis hukuman mati Informasi tersebut tersebar melalui unggahan dari akun Funfight di cicaring media sosial Facebook Begini narasi yang dituliskan akun Funfight dalam video dan caption unggahan tersebut Yang ditunggu-tunggu telah tiba Ferdi Sambo ditetapkan hukuman mati Lalu benarkah klaim tersebut? Berdasarkan penelusuran berita hits.id Klaim tersangka Ferdi Sambo telah difonis hukuman mati adalah salah Faktanya tersangka Ferdi Sambo hingga saat ini belum melakukan dan belum menjalani Persidangan di pengadilan terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir J Tersangka Ferdi Sambo memang mendapatkan ancaman hukuman mati karena dicerah dengan pasal 340 KUHP Tentang pembunuhan berencana subsidi pasal 338 KUHP Tentang pembunuhan Jungto pasal 55 Jungto 56 KUHP Akan tetapi saat ini belum ada fonis dari pengadilan mengenai hukuman yang diterimanya Ada pula video yang diunggak oleh akun Funfight tersebut setelah ditonton Dalam jodol video tersebut menampilkan momen Ferdi Sambo Yang menghadiri sidang kode etik Polri dan klip Tokso dari Kompas TV Jadi berdasarkan penjelasan data di atas maka informasi yang diunggak oleh akun Funfight Soal Ferdi Sambo difonis hukuman mati adalah salah Informasi yang telah tersebar tersebut masuk ke dalam kategori disinformasi atau hoax Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!